Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Suatu saat sore-sore ada hujan gerimis Dan biasanya kalau hujan di kampung itu muncul hewan laron Yaitu dari dalam tanah itu ada lubang kemudian keluar terbang Dan terbang hanya sebentar nanti kalau sudah lepas bulunya Mereka jatuh di bawah entah kesenggol orang, dipegang orang Entah ada hewan lain atau hanya pokoknya rapuh sekali sayapnya Begitu jatuh mereka kemudian mencari teman-temannya Nah begitu ketemu mereka saling mengikuti Jadi yang depan ini sudah namanya laron hewan itu Laron itu sudah habis bulunya atau sayapnya Mereka tinggal seperti hewan merangkak Dan kemudian temannya di belakangnya Temannya di belakangnya Mereka saling mengikuti Saling dari di belakangnya Yang paling depan itu menjadi panutan Kalau dia ke utara Belakangnya mungkin 10 sampai 15 Hewan itu laron keliling terus Ngikuti pantatnya Nah suatu saat ada yang menggabungkan antara pantat paling belakang Dengan muka paling depan Sehingga hewan itu laron itu hanya muter terus jalannya Karena saling mengikuti pantat temannya Sementara yang paling depan juga sudah dihubungkan dengan pantat yang paling belakang Seperti lingkaran muter terus Karena tidak tahu arah dan tujuan Mau kemana mereka Yang jelas mengikuti depannya saja Secara insting Dan ini menjadi lucu sekali Mereka tidak paham Mau kemana Mereka tidak paham Asalnya dari mana Mereka tidak paham Tujuan hidupnya itu untuk apa Hanya keluar sebentar Kemudian lepas sayapnya Jatuh dan hanya mati nanti setelah itu Nah saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang Mesias harus menderita Harus disalib Namun dibangkitkan nanti ketika hari Sudah hari ketiga Dan itu syarat untuk menjadi Mesias Orang tidak akan bisa untuk masuk di dalam kebangkitan Tanpa ada salib dan kesengsaraan Saudara-saudari yang terkasih Anehnya apa Para murid Yesus tidak pernah memahami semua itu Sampai berturut-turut tiga hari ini Duk Lusa Kemarin hari ini Yesus mengingatkan para muridnya Anak manusia Mesias harus menderita Tetapi para murid cuek Diam saja Bahkan di Injil lain dikatakan Petrus menolak Tetapi semuanya tidak paham Dan tidak mau bertanya Karena apa? Karena itu menyengsarakan mereka Mereka tidak mau berpikir tentang Sengsara wafat salib Dan akhirnya dibangkitkan itu Yang penting happy-happy Yang penting Yesus bisa membuat mukjizat Menyembuhkan orang sakit Memelekkan mata orang buta Membuka telinga orang tuli Dan juga mengusir penyakit kusta Bahkan orang mati pun dibangkitkan Mana mungkin akan disalib Ditolak dan kemudian wafat Itu pikiran mereka Tidak belajar dari pengalaman Sudara-sudari yang terkasih Saya mempunyai teman Pasangan Pak Sutri Ya mungkin sudah medior Tidak terlalu muda Tetapi Pak Sutri ini Relasinya jarak jauh Karena yang satu kerja di luar kota Bahkan kadang sampai Berbulan-bulan di luar kota Mereka hanya kontak-kontak Dengan alat komunikasi Mereka apa itu Long distance relationship LDR Long distance relationship Maka ketika jauh Mereka saling marah Gampang sekali tersinggung Gampang sekali miskomunikasi Tetapi kalau dekat Mereka kemudian Tidak ada masalah lagi Saya heran Kenapa berkali-kali Masalah ini muncul Di antara keluarga itu Sudah Sepuluh tahun lebih Mereka itu menjalin keluarga Bahkan mungkin sampai Lima belas tahun lebih Dan kemudian mereka Kadang-kadang berantem hebat Kadang-kadang mengatakan Mau pisah Kadang-kadang mengatakan Tidak cocok Kadang-kadang mengatakan Saya lebih nyaman Dengan orang lain Daripada dengan suami saya sendiri Dengan istri saya sendiri Dan kemudian Mereka saling berantem Mereka bahkan pernah Ke kantor catatan sipil Untung hari minggu Untung hari sabtu Pada waktu itu Sehingga Lima hari kerja Kantornya cucuk Kantornya tutup Sudara-sudari yang terkasih Bisa dibayangkan Terulang lagi Terulang lagi Terulang lagi Padahal Tahu ya Kalau kita pengalaman Sepuluh kali Mengalami Hal yang sama Mengalami Masalah yang sama Harusnya ketika sudah Berhasil Mengatasi Belajar dari pengalaman Dikit-dikit Dulu sebabnya apa Berantem Oh sebabnya ini Kenapa sekarang Tidak saya perbaiki Nah mungkin nanti Yang kedua Berantem lagi Oh sebabnya apa lagi Akan diperbaiki lagi Yang ketiga Berantem lagi Tapi kalau sampai Sepuluh kali Lima belas kali Berantem terus Itu Tentandanya Dia Tidak belajar Dari pengalaman Maka Seperti para murid Yesus tadi Yang mengatakan Bahwa Pengalaman Bahwa Mesias Harus menderita Sampai Tiga kali Berturut-turut Diajarkan oleh Yesus Dan para murid Tidak belajar juga Para murid Tidak paham juga Cuek juga Dan tidak Mau menghadapi Salib itu Maka Seperti Itulah Pasutri tadi Yang tidak belajar Dari pengalaman Dan mungkin Tidak mau belajar Dari pengalaman Maka Semoga Pengalaman Itu adalah Mahal Semoga Kita bisa belajar Dari pengalaman Kita bisa belajar Dari Kita bisa belajar Dari masa lalu Belajar Dari pengalaman Memecahkan Masalah Memetakan Masalah Kemudian Menghadapi Masalah Dengan Semangat Kebangkitan Sehingga Hal yang sama Tidak terulang Lagi Kita tidak Terjatuh Di dalam Kubangan Yang sama Seperti kerbo Jatuh Dalam Kubangan Yang sama Semoga Kita belajar Dari pengalaman Yang adalah Harta Berharga Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Terima kasih